Kenapa tuh anak kek? Nggak tahu, mungkin strateginya gagal tadi Tapi mereka tidak tahu apa yang terjadi kepada kakek nenek sekarang Yo, yo pereka barek Terima kasih telah menonton Aluri cerita anime jisan bahasan Wakakairo episode 11 Wah, udah tamat aja nih nih, tinggal satu episode Oke, cus gue sabah-sabah sih lagi Seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share teman-teman kalian Supaya admin semakin semangat membuat kontennya Dan mari kita katakan password kesayangan kita bersama-sama Satu, dua, tiga Kepenseng Kisah 11 Kemudian kita melompat beberapa hari sebelum tahun baru Dimana seluruh keluarga kakek Saito datang ke rumahnya Dan kita diperlihatkan anak tertua Saito Yaitu Yosiyaki Yang berniat membantu kakek membuat gi mochi Eh, maksudnya mochi, rek Eh, akan tetapi Yosiyaki tidak kuat dong Dan malah encok duluan Sehingga sang kakek pun akan menunjukkan betapa overpowernya dirinya Mesipun sudah tua Sehingga Eh, sontalah Yosiyaki langsung kena mental Kemudian kita diperlihatkan ketika kakek membuat boneka salju berukuran besar Tak hanya satu, melainkan sangat banyak Dimana sang kakek membuat boneka salju itu karena ingin dipuji oleh cucu-cucunya Dimana sang kakek ingin menyenangkan para cucu cicitnya yang pulang ke kampung halaman ini Meskipun agak capek sedikit sih Pudian kita diperlihatkan kakak nenek Inu Di sisi lain, para cucu-cucu nenek bermain kartu tradisional Yang ditemani oleh kakak nenek Inu Oh iya, perkenalkan Kakak nenek Inu, dia bernama Nenek Suru Dimana permain kartu ini adalah permainan nenek Suru pada waktu kecilnya Sehingga tiba-tiba nenek Suru ingin ikut bermain dong Dimana awalnya mereka meremehkan nenek Suru yang sudah tua Akan tetapi nenek Suru menunjukkan skill terpendamnya Dimana ketika nenek bermain, mereka pun langsung kena mental Lalu kita melompat ketika mereka mulai merayakan tahun baru Dimana mereka berkumpul sambil memakan mochi buatan nenek Kemudian kita diperlihatkan cicit kakek Saito yang bernama Kousuke Yang tiba-tiba ingin memicat sang kakek Tapi saat pamannya minta, eh Kousuke tidak mau memicatnya dong Tapi jika nenek, eh ia mau nih Wah, sehingga Kousuke seperti merancanakan sesuatu Lalu ketika waktu yang mereka tunggu-tunggu tiba Dimana sang kakek akan memberikan para cucunya hadiah tahun baru Seperti In Melek gitu re Dimana Shiori mendapatkan uang seribu yen Akan tetapi Kousuke hanya mendapatkan lima ratus rian nih Dan juga kartu hadiah buku Alah hasil Kousuke pun kecewa berat dong Karena hatianya tidak sesuai ekspetasi Kenapa tuh anak kek? Gak tau, mungkin strateginya gagal tadi Nah selanjutnya, para keluarga berkumpul sendiri-sendiri Dimana anak muda bermain video game Para laki-laki minum minuman Dan di belakang, para wanita mengadakan pertemuan khusus Dimana mereka semua ingin curhat kepada sang nenek Tentang keluh gesah kehidupan mereka Dimana sang nenek memberikan wejangan kepada mereka semua Untuk itu bermanfaat bagi orang lain Dan memberikan semua solusi permasalahan hidup mereka Sehingga itu membuat mereka pun langsung memeluk sang nenek nih Dan saat sang kakek menghampiri istrinya Eh iya kaget dong Karena melihat istrinya seperti bidadari Hmm, peseng Nah kemudian, Shiori dimintai tolong oleh nenek dan kakek Untuk membalas pesan satu persatu dari teman-teman kakek dan nenek saya itu Karena ini adalah sosial media bagi mereka berdua Akan tetapi karena hal tersebut juga Kesokan harinya tiba-tiba mereka berdua mendapatkan banyak telpon nih Dari teman-temannya Nah singkat cerita, Shiori dan Mino pun pamit pulang dulu Akan tetapi saat Kousuke diajak pulang Eh iya tidak mau dong Sehingga sang ibu pun memujuknya dengan membandingkan ayahnya Yang sama dengan kakek saya itu Karena mereka berduakan sangat mirip gitu Akan tetapi Kousuke masih tetap memilih sang kakek Sehingga sang nenek pun memberikan Kousuke boneka Teddy Yang sebelumnya mereka dapatkan di festival musim panas Lalu sang kakek dan nenek berjanji akan selalu berada di samping Kousuke Ketika boneka itu masih bersamanya Sehingga pada akhirnya Kousuke pun mau pulang Kemudian kita melompat beberapa hari kemudian Ketika Mino dan Igarashi ingin datang ke kebun apel sang kakek Untuk belajar perkebun Sehingga sang kakek pun mengajarinya banyak hal nih Mulai dari memotong dahan apel dan yang lain-lain Lalu sang kakek berbisik kepada Igarashi Bagaimana hubungan Igarashi dengan Mino belakangan ini Dan dengan wajah agak salting-salting sendiri Igarashi menjawab kalau hubungannya mereka baik-baik saja kok Dan kenapa kakek menanyakan hal tersebut Sebab selama ini kakek Igarashi selalu menagih kapan cucu mereka akan menikah Waduh Ya biarin Mino Kemudian nenek gantian bertanya kepada Mino Dimana tumben Mino datang ke kebun mereka mengajak Igarashi Alasannya sih Mino ingin belajar caranya berkebun Tapi sang nenek tahu Sebab pasti alasan Mino yang sebenarnya datang ke sini Adalah ingin menghabiskan waktu bersama Igarashi kan Dan tiba-tiba Igarashi memanggil nama depan Mino Sehingga rahasia mereka berdua pun terbongkar nih di depan sang kakek Alhasil Mino pun salting lagi Kemudian sang kakek dan sang nenek menyuruh mereka untuk melanjutkan pekerjaannya Karena mereka berdua akan beristirahat terlebih dahulu Lalu sang kakek menitip pesan kepada mereka Kalau ia akan menyerahkan sisanya kepada Igarashi Kemudian sang kakek mengajak nenek berjalan-jalan sebentar Lalu mereka tutup sambil memandangi gunung Iwaki yang terlihat cantik di hari ini Nah disitu mereka berdua saling berdekatan dan dikarenakan cuaca di hari ini sangat bagus Sampai itu membuat mereka pun mengantuk Nah terungkap kalau sang kakek sudah mengetahui Shiori sudah menemukan calonnya Dimana gara-gara Satoshi sekarang Shiori semakin semangat belajar Dan ingin menggapai cita-citanya menjadi seorang dokter Bahkan kedua orang tuang mereka pun juga saling bertemu Selain itu di Tokyo Akemi sudah menjadi tenang dengan kehidupannya Karena nasehat sang nenek sebelumnya Dan soal Yosiyaki Ia sekarang sudah menemukan tempat kerja yang baru Sehingga disitu mereka berdua tidak bisa membayangkan apa lagi yang terjadi selanjutnya kepada anak cucunya Sehingga mereka pun berharap Semuanya akan berjalan baik-baik saja Kemudian mereka berdua saling flexback satu sama lain Mulai dari mereka bermain baseball Merayakan liburan musim panas bersama anak cucu dan lain-lain Lalu sang kakek menanyakan permohonan sang nenek Tapi sang nenek tidak punya Sebab semua permohonannya sudah tergabul Lalu tiba-tiba mereka berdua menutup matanya Dan kita diperlihatkan bahwa jam pasir mereka sudah habis Wah apakah ini pertanda kalau sang nenek dan sang kakek sudah diada? Lalu kita diperlihatkan orang-orang di sekitar mereka yang sudah bahagia Dengan kehidupannya Kemudian dari belakang Shiori bersama Igarashi berlihat mengajak kakek dan neneknya makan siang bareng Akan tetapi mereka tidak mau mengganggu kakek neneknya yang sedang tertidur Sehingga mereka pun mencari tempat sendiri Tapi mereka tidak tahu apa yang terjadi kepada kakek nenek sekarang Kemudian kita melompat 50 tahun kemudian Dimana kita diperlihatkan Igarashi sudah menjadi kakek dan nenek Yang mewariskan kebun apel kakek nenek sayutu Dimana kita diperlihatkan Igarashi seteng berlari menuju ke Mino Untuk memberitahu bahwa pohon apel yang mereka tanam dulu saat kecil mengeluarkan apel emas Dimana mereka sudah tahu kajaiban yang ada di apel tersebut Makanya mereka berpikir akan memakannya dan akan menjadi penerus kakek nenek sayutu Dan episode kali ini pun tamat rek Wah gak nyangka bakal berakhir seperti ini Tapi ending lah Karena kakek nenek sayutu sudah bisa meninggalkan mereka semua dengan bahagia Dan pesan-pesan yang kita dapat dari anime kali ini adalah Pasangannya sejati ialah pasangan yang selalu bersama kita sampai akhir raya Meskipun dengan banyak tantangan di hidupan kita Jika itu dipecahkan bersama pasangan kita akan terasa ringan Itulah saya admin cap movie mengucapkan terima kasih Yang telah menonton sampai akhir ini Dan sampai jumpa di anime berikutnya rek Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepisying Rawr Rawr Hehehe Rawr 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 Terima kasih.